Robert Tino Pugliara sudah meninggalkan Persib Bandung karena tidak diperpanjang kontrak. Pemain berusia 32 tahun itu dinantikan oleh Persib Pura Jayapura. Robert Tino Pugliara pernah berseragam Persib Pura pada 2014 hingga awal 2016. Pemain asal Argentina itu kemudian bergabung dengan Persib. Namun, kini Persib memutuskan tidak memperpanjang pemain yang juga pernah berseragam Persija. Persib Pura pun tampak tertarik untuk membawa kembali Robert Tino ke Stadion Mandala Jayapura untuk musim 2017. Ya, Robert Tino itu adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar incaran kami. Tapi itu pun tetap harus dirapatkan dulu karena kami belum tahu jumlah pemain asing yang diperbolehkan untuk kompetisi nanti. Ujar Ketua Umum Persib Pura Jayapura, Benghur Tomimano, di Hotel Kartika Chandra. Ketika ditanya mengenai seberapa besar keinginan Persib Pura untuk membawa kembali Robert Tino Pugliara ke Jayapura. Benghur Tomimano mengindikasikan memang pemain asal Argentina itu memang terus ada di dalam benaknya. Ketua Umum Persib Pura itu mengatakan, Syukur kalau dia bisa bergabung dengan kita musim ini. Robert Tino Pugliara merupakan pemain asing yang sudah hampir 10 tahun malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Robert Tino pertama kali tiba di Indonesia dengan bergabung bersama Persija Jakarta pada 2007. Setelah itu Robert Tino sempat membela Persibabalikpapan sebelum kembali ke Persija pada 2011. Sempat sesaat membela PSM Makassar. Robert Tino kemudian membela Persib Pura pada 2014 hingga 2016 dan akhirnya pindah lagi ke Persib Bandung. Sekian info dari Apa Aja Deh News. Klik subscribe untuk info selanjutnya. Salam Apa Aja Deh News.